Gue gak permasalahin lo berhubungan Cuman jangan langsung dibikin Konten? Iya Lah kalo gak bikin konten dari mana makannya? Lo gak? Ini bukan menyendir torik dan atas halimintar Saya juga bikin konten Cuman tuh kayak bener-bener baru Malemnya ini jam 12 Siangnya tuh langsung Lalu baru tau? Baru tau siang itu Kalo kayak begitu? Iya Bikin konten? Bikin kontennya tuh Lo pacaran gak dibikin konten? Aduh Ada Aduh blunder Habis kita langit Halo sobat faktor Bangpin Kemudian ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ada yang unik di podcast Ada yang unik di podcast Yang sempat juga terlibat Yang sempat juga terlibat dalam pusaran konflik setelah Vanessa Angel meninggal Candrika Cika terlibat Candrika Cika terlibat karena dia dianggap mantan torik dan Fuji dianggap sebagai pelakor Kemudian Cika juga sempat Cika juga sempat gandeng dengan circle dari Tiara Merlin Deniz Karista Dan juga manajer dari Mayang dan Cika Irma Rahim Kini tiba-tiba Candrika Cika muncul di podcast Dedy Corbuzet Dan kemudian Seakan-akan menyentil Fuji Namun Fuji membalas sentilan itu dengan sangat elegan Nah bagaimana ceritanya Bagaimana kisahnya Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa Selalu ada doa Dalam setiap lentikan jarimu Kita langsung dari Great Fame Gue gak pernah ngomong jelek soal lo di internet Makin banas Bak tanggapi konten Candrika Cika Yang masih senggol dirinya Fuji sentil pakai papi culo dan lagu ini Fuji Bak menanggapi konten Candrika Cika Yang masih senggol-senggol saja dirinya Seperti yang diketahui Candrika Cika baru saja Dia datang ke podcast Deddy Corbuzier Dan menceritakan lagi Soal hubungannya dengan Tarik Halilintar Banyak netizen yang tidak senang Dengan ucapan Cika Karena ia sampai sekarang Seolah masih menyimpan dendam Pada Tarik dan Fuji Apalagi saat ia mengatakan Ia kurang suka Saat Tarik baru putus dengannya Kemudian siangnya Ia membuat konten dengan Fuji Langsung saja Unggahan Cika kembali dihujani hujatan Nampaknya konten itu sampai juga Ke telinga Fuji Padahal tadinya mereka berdua sudah bertemu dan Terlihat baik-baik saja Tapi sepertinya Karena konten podcast tersebut Hubungan keduanya jadi merenggang lagi Soalnya Fuji seakan-akan menyentil balik Cika Lewat unggahan di IG story miliknya Fuji nampak mengunggah ulang Videonya saat berjoget lagu Papi Culo bersama Vanessa Angel Kemudian Kemudian ia juga mengunggah dirinya Mengernyitkan wajah Dengan latar lagu Papi Culo Tak sampai disitu Ia juga mempromosikan video terbaru Dari Fadli dengan tulisan Nonton dong guys Papi Culo Dan memang sebelumnya diketahui Candrika Cika terkenal di tiktok Setelah berjoget lagu Papi Culo Bahkan saat Cika bermasalah dengan beberapa artis Ia dipanggil dengan sebutan Papi Culo Selanjutnya Fuji nampak mengunggah dirinya Menyanyikan lagu Happier Than Ever Yang dipopularkan oleh Billy Ellis Mbak ingin menunjukkan penggalan lirik tertentu Ia merekam padahal lagunya belum selesai I don't relate to you No Aku tidak sama denganmu Begitu artinya Cause I'd never treat me this shitty Karena aku tidak pernah berlaku seburuk ini You made me hate this city Kau membuatku membenci kota ini And I don't talk shit about you on the internet Dan aku tidak pernah bicara jelek tentangmu di internet Fuji pun menyudai IG story-nya Hanya sampai disitu Bisa jadi ia seolah menyenggol Cika Yang kerap membahas soal kedekatannya Dengan taurik yang dianggap terlalu cepat Di mana-mana Nah bagaimana menurut anda? Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati